Terima kasih yang masih bersama kami. Memisah setelah hampir dua pekan berada di Tanah Suci, warga yang viral karena berangkat umroh satu kampung, akhirnya kembali pulang ke tanah air. Tangis haru keluarga mereka pecah saat rombongan umroh satu kampung itu tiba di kampung halamannya di Jomba. Setelah hampir dua pekan berada di Tanah Suci, 56 warga dalam satu kampung yang berangkat umroh masal akhirnya tiba di kampung halamannya di Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Tibur. Tangis haru jama umroh satu kampung itu langsung pecah saat mereka turun dari bus dan disambut oleh seluruh anggota keluarganya. Uniknya, uang berangkat umroh tersebut merupakan hasil dari menabung selama lima tahun yang dilakukan secara bersama-sama. Umroh Genukwatu ini kita didirikan pada tahun 2018. Alhamdulillah, rencana kita itu lima tahun. Terkait dengan banyak yang sudah uangnya cukup, akhirnya kita ajukan 2023 ini. Kita sudah bisa untuk berangkat umroh bersama-sama. Ada sekitar 200 orang warga di Desa Genukwatu yang sepakat mengikuti program umroh bersama dengan cara menabung berjamaah. Jumlah uang yang mereka tabung tidak pernah pasti, mulai 10 ribu hingga 100 ribu. Dan kadang ada juga yang mencapai 500 ribu per hari sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah berjalan selama lima tahun, akhirnya ada 56 jamaah yang uang tabungannya sudah mencukupi untuk berangkat umroh. Seekor hiu paus ditemukan tewas terdampar di Pantai Yeh Kuding, Jembrana, Bali. Petugas PSKDP Jembrana dibantu oleh tim dokter hewan melakukan nekropsi atau pembedahan bangkai paus untuk mengetahui penyebab kematian. Ikan hiu paus renkadan typhus ditemukan terdampar di Pantai Yeh Kuning, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan Jembrana, Bali, Jumat pagi. Saat ditemukan nelayan, ikan hiu paus dalam keadaan mati. Paus ini merupakan ikan hiu terbesar yang memiliki panjang kurang lebih 7,5 meter dengan panjang sirip atas 93 cm dan lingkar perut 3,5 meter. Hiu paus renkadan typhus, termasuk hewan langka yang dilindungi. Petugas dari Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jembrana dibantu oleh tim dokter hewan Yayasan Caringan Satwa Indonesia melakukan nekropsi atau pembedahan bangkai paus untuk mengetahui penyebab kematian. Mungkinan sih dia berburu ya, berburu ikan terlalu ke pinggir atau mungkin juga bisa tersangkut. Setelah di nekropsi, bangkai hiu paus ini akan dikubur di sekitar lokasi penemuan. Dari Jembrana Bali, Nyoman Sudika, Ainews melaporkan.